Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini bukan itu Dimensional itu ya Pak ya Ya benar, ini dari mana Bu? Ini Pak, ini dari DLH Kabupaten Norma Serasa Itu, Bapak Dimensional tolong untuk ikut Ibu Kepala Ginas ke lokasi ya Pak Ada juga nggak Pak ya? Oh, ini ke lokasi mana ya? Ya, ke lokasi ini Pak Lepas gimana tuh? PRASB Ya, itu kita berhati di pasir di Harimau Kepala dan Mas Bayang Oh, itu ada acara ini ya Pak? Ya itu Pak, kita rencana ada acara perlepasan Harimau Kepala dan Mas Bayang Kepala itu habis ikut aslinya besok Pak Oh, itu loh ya Bu ya? Oke, bilangin ke Ibu atau di channel siap menunjuk Itu ya Pak Balbu ya Pak ya? Tidak Ya, kita tunggu ya Pak ya bentuk ya? Kita tunggu ya? Angkat ya? Sama-sama Pak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pak Sofir, harga pas tancap gas Semangat pagi guys Mengingat jarak yang cukup jauh Dan medan yang cukup berat Gas pol Pak Sofir, jangan ragu-ragu Kerja bareng dengan Dindun Channel Dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharma Seraya Sekarang meluncur ke PRHSD Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatra Dharma Seraya Guys, kali ini kita mau mengikuti pelepasan dua ekor harimau Yang satu cantik cerita namanya Bonita Dan satunya lagi ganteng Mbak Arjuna Bernama Atan Bintang Kalau harimau yang cantik Bonita itu guys Dulu sudah suka makan manusia Kalau harimau Atan Bintang Itu masuk di perkampungan Dan ditangkap warga Karena habitat hidupnya sudah dipakai untuk perkebunan sawit guys Guys, saat ini kita Satu rombongan dengan wakil bupati Kabupaten Dharma Seraya Yaitu Haji Amri Zal Datuk Ragingedan Yang berada di urutan paling depan itu guys Kita nanti akan berhenti di Simpang Rantau Ikil Untuk menunggu tamu-tamu Yang datang melalui bandara Muara Bungo Jadi pertemuan yang di Simpang Rantau Ikil Untuk menuju ke PT TKA Oke guys, selamat pagi Saat ini di New Channel Dengan penunggu kedatangan Dari kementerian Pertemuan hidup pesat Juga dari produksi Juga dari lokasi Rantau Ikil Kita mau menuju ke arah TKA Saat ini Saya berada di pertama rombongan Wakil bupati Kabupaten Dharma Seraya Jadi Kita punya janggi Bertemu simpang TKA TKA IJIL Untuk menuju ke lontas Oke guys Kita ikutin Selamat pagi Guys Siapakah Bu Nita Harimau Sumatera itu Sebelum kita lanjutkan Mari kita ikuti Siapa itu Bu Nita Si Harimau Sumatera Sebelum kita op Terima kasih telah menonton 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 Dan kita menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton ke Pulau yang berapa jam dari Pulau Lias yang sebenarnya yang terlibat di semangat bagi satu dia. Kami tentu punya berbaik. Saat ini saya bisa kata-kata bahkan kami ketujuh dan kesiap untuk melaksanakan sesuatu. Kami akan memilih tim saya dan kami segera mempunyai pulau ini. Saya sendiri akan bersama. Mohon saya mempunyai teman-teman. Dan sedang hati, sedang hati menghadapkan kami. Terima kasih telah menonton. 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 lalu penegakan hukum terhadap siapapun yang memasang jerat dan melakukan perdagangan perdagangan satwa perdagangan hukum yang keras soal jerat ini kan banyak sekali tasus sampai saat ini sebenarnya itu sulit sekali untuk dipantau atau bagaimana sih? turut tidak dipantau dibersihkan dan kita harus bekerja sama dengan desa-desa kan di kawasan konservasi misalkan ini ada 5.800 desa yang berbatasan langsung mereka kita minta bantuan juga untuk membersihkan jerat ikut menjaga saya punya program kemitraan konservasi sehingga masyarakat bisa bekerja dengan kita tapi dia juga membantu membersihkan jerat kalau ada kebakaran kalau ada ada satu konflik satwa melapor dan sebagainya jadi partisipasi masyarakat dan semua pihak yang ada di lapangan itu menjadi kunci keberhasilan program penyelamatan harimau Sumatani termasuk gajah dan orang utar itu seberapa efektif Pak dengan melibatkan desa dan para pihak tertentu sudah dimulai dari kapan dan itu sudah mengurangi berapa jerat? iya lebih efektif saya aja nomor HP saya saya bagikan banyak orang melapor ke saya di Instagram langsung jabrik yang termasuk dari pihak swasta dan para pihak lainnya ya semua sebetulnya kami kan membantu pemerintah kami mendukung program pemerintah dan kami apa kalau memang ada permintaan dari pemerintah dalam hal ini kementerian hutan dan ikutan hidup untuk menampung apa ekor apa saja sebetulnya apa ekor apa saja jenis menyatang liar apa saja ya di sini di PRSISD ini di sini kan ada harimau ada beruang madu beruang madu lucu-lucu ada di dalam situ terus ada rusa ya dan ini tapi di Kalimantan Timur kami juga kerjasama dengan kementerian di sana kami akan membangun sedang membangun tempat untuk menampung orang hutan jantan yang dewasa yang sudah umur 20 tahun 30 tahun yang dibesarkan di dalam kandang mereka belum pernah melihat apa alam terbuka ya dan kami di situ kami membuka tempat ada dua tiga pulau kami dapat dari pemerintah kabupaten PPU ya penajam pasar utara mereka silahkan ke kami nah di sini kami akan kalau semua jalan mulus rencana adalah untuk menampung 70 lebih 70 yang berat badannya rata-rata 200 kg ya dan itu nanti akan ditempat dengan disitu sejumlah ekor apa orang hutan ke mengidap penyakit ya ada penyakit TBC ada terhipatitis dan sebagainya sebagainya tidak boleh diboleh dilepasiarkan di alam alam belantara maka kami sediakan tempat yang apa di di kawasan tertentu tidak isolir mereka tetap di situ tapi bisa apa menikmati alam alam terbuka alam bebas disitu itu orang hutan nanti juga di tempat yang sama 4 sekitar 40 apa rusak juga kami kami akan perkirakan status beruang madu lebih status lebih beruang dan dan sejumlah ini pak burung ada burung-burung ada berapa puluh burung jenis berapa berjenis burung berapa puluh ekor burung terima kasih terima kasih terima kasih